Intro Mungkin tak banyak yang mengira bahwa pekerjaan ini memang benar-benar ada. Pekerjaan berikut menuntut seseorang untuk bersinggungan langsung dengan hal-hal yang dianggap jorong dan menjijikan. Seperti merogoh anus binatang, mengorek-ngorek sampah yang berbau busuk, serta mencium bau kotoran hewan dan manusia. Peternak Belatung Kamu mungkin tidak mengira, tapi pekerjaan sebagai peternak belatung itu memang ada. Kegunaan belatung ini biasanya untuk keperluan hobi memancing dan pertanian sebagai pupuk. Meski tampak menjijikan, bisnis peternak belatung ternyata sangat menjanjikan. Pembau ketia Mungkin pekerjaan ini terdengar lucu, tapi pekerjaan membau ketia memang ada dan menghasilkan uang yang sangat menggiurkan. Mereka bertugas membau ketia seseorang untuk mengecek apakah deodoran yang diproduksi perusahaan tertentu bekerja secara efektif. Tukang Pembau Tugas mereka cukup sederhana, yaitu mencium bau benda tertentu yang menjadi obyek penelitian. Tak jarang pula benda tersebut berbau tajam dan menyengat. Tukang Limbah Medis Tugas mereka yaitu membersihkan berbagai jenis limbah medis yang berbau tajam, seperti alat suntik, gigi, darah, usus, atau organ sisa operasi. Berkat mereka, kondisi rumah sakit sangat bersih dan terpepas bau pusuk yang menyengat. Ahli Forensi Dalam mengungkap kasus kriminal seperti pembunuhan, peran seorang ahli forensik sangatlah penting. Tugas mereka biasanya menentukan berapa lama usia mayat serta membantu dalam mengungkap identitas seorang tersebut. Tukang Cek Kelamin Ayam Pekerjaan mereka adalah menentukan jenis kelamin ayam. Mula-mula mereka akan mengeluarkan kotoran dalam dubur ayam. Kemudian, mereka akan memeriksa apakah ada benjolan di dalamnya. Jika iya, maka jenis kelamin ayam itu adalah jantan. Proktolog dan Urolog Pekerjaan mereka tak lepas dari sistem pembuangan pada manusia, yaitu saluran kecing dan anus. Mereka juga memastikan saluran kotoran apakah yang sedang bermasalah, seperti bisun. Inseminator dan Masturbator Masturbator bertugas untuk merangsang binatang agar mengeluarkan sepirma. Sedang Inseminator bertugas menanamkan sepirma di rahim betina. Kedua pekerjaan ini bergelut dengan saluran reproduksi pada binatang. Tukang Bersih-Bersih Gorong-Gorong Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus berjalan di dalam gorong-gorong yang terisi oleh berbagai jenis kotoran, seperti sampah membusuk, kotoran hewan dan manusia. Tukang Sedot WC Pekerjaan mereka tak jauh dengan yang namanya kotoran manusia. Mereka juga harus mengenakan seragam khusus ketika bersinggungan dengan kotoran. Terima kasih telah menonton!